Pesan buat temen gua, Windripati 5, selamat berlatih, sampe ketemu di cage nanti tanggal 12, it's gonna be fire. That's it. Yo! Yo, what's up bro? What's up, man? Asik, asik, asik. Disana hujan ga, Te? Engga, ini fluid, man. Anjir, beda, beda planet kali ya. Iya. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan nih, nanti gua akan tanya, santai aja lah ya. Siap. Sebelumnya gua mau ngomong thank you, udah join session ini, gua tau hari Sabtu itu hari lo rest ya. Engga, kebetulan. Habis ini kan gua udah memasuki sesi low intensity training, gua habis ini mau ada proler. Oh, pas banget dong lagi recovery berarti ya? Iya, kita lagi ngumpul-ngumpul emang masih banyak, masih rame disini. Tapi lagi pada istirahat di kamar atlet. Oh, oke. Pas deh ya. Terus juga gua mau bilang congrats ke lu atas YouTube channel Kisut lu yang running terus-terusan, sama lu baru jadi brand ambassador Urban Ink nih, gua denger-dengar ada clothing lain khusus. Engga, engga, gua baru jadi brand ambassador Hawkeye malahan. Oh, pas banget dong. Jadi, lu bener-bener lagi sukses banget nih Teh. Mantap. Ah, bisa aja. Ngomong-ngomong apa kabar? Gimana persiapan? Baik mem, persiapan bagus. Semuanya lancar. Semuanya on track. Kita sekarang udah lebih mencatat semuanya. Berhubung karena gua udah umur kan. Jadi ga bisa terlalu gila-gila banget. Semua harus di-plan banget. Terus berat badan udah on point. Besok gua udah mulai water loading nih. Oh, oke. Pas banget dong. On schedule banget dong Berty. Iya kan. On schedule semuanya bener. Iya. Nah, ngomong-ngomong umur nih. Kan lu udah hampir kurang lebih 2 tahun lu ya. Ga aktif fight ya. Yes. Iya. Itu gimana tuh kayak selama lu ga aktif itu gara-gara pandemi pun. Lu kan kalo di Instagram lu tetep latihan dan segala macem. Itu ada improvement atau suatu hal yang lu kerjain ga? Selama 2 tahun itu untuk improve segala macem. Kalo 2 tahun ini yang pasti yang udah pasti berubah dari gua adalah muscle mass gua. Muscle mass gua udah nambah banget. Terus dari strength divisionnya udah bagus banget. Terus conditioning division juga gila banget tahun ini. Oke. Karena kemarin pas pandemi itu kita kan ga ngapa-ngapain ga bisa kemana-mana juga kan. Puji Tuhan tim kita combine sama NCA Indonesia. INC Indonesia ini dia kebetulan si foundernya juga dia antusias sama olahraga itu sendiri. Dia ikut latihan disini mulai jadi fight team kita. Terus dia udah mulai ngerancang-rancang program-program latihan kita lah kan. Harusnya kan gua kan sebenernya tahun lalu fight kan. Cuman kan ga jadi-jadi terus kan. Harusnya kan ada 2 orang dari Lions MMA itu gua sama Rico kan fight kan. Cuman ga jadi-jadi terus. Nah kita tuh selama ga jadi itu kita menggunakan kesempatan itu bukan buat complain. Tapi kita berusaha untuk meningkatkan apa yang kita kekurangan kita. Kebetulan kemarin dari beberapa sini juga ada temen-temen datang buat sparring dari luar datang kesini. Terus kita record kita lihat kekurangannya apa. Oh ini kurang eksplosif. Oh ini kurang conditioningnya kurang bagus. Conditioning bagus tuh maksudnya gini di setiap sparring apakah dia aktif pukulannya. Kalo aktif pun bisa se-explosif apa, bisa se-powerful apa, bisa secepat apa, sebanyak apa. Kita bisa mulai merancang gitu loh. Kan lu kemarin kan juga sempet ngasih kita buku tentang conditioning kan. Betul. Itu juga kita baca. Itu kita baca men. Itu berguna banget. Makanya gua bilang gua thank you banget kan kalo lu suka ngasih kita apa gitu yang lu download atau lu beli gitu kan. Itu kita baca terus kita combine gitu loh. Kan gua banyak ngobrol banget kan. Gua banyak ngobrol banget sama si Dansen ini. Karena kita pengen gini loh. Gua tuh punya visi loh. Gua tuh gua gak kayak orang lain ya. Mungkin orang tuh pengen jadi juara biar terkenal. Bisa punya pacar baru mungkin. Dapet endorsean makanan gratis. Mungkin kalo gua visi gua bukan itu. Gua tuh pengen gini loh. Gua tuh pengen banget kita tuh maju industri Indonesia ini. Nah majunya industri Indonesia gua pengen tuh dimulai dari sumber daya sendiri men. Gua merasa kita tuh sumber daya kita tuh masih mau di ombang ambing sama orang gitu loh. Karena kita juga belum punya pendirian. Nilai kita worth kita ada dimana. Nah dengan kita mengeksplore diri kita sendiri. Kita kan lebih mengetahui worth kita tuh ada dimana. Nilai kita tuh seberapa hebat gitu loh. Asli asli asli. Filosofis sekali ya bang. Anjir anjir. Ngomong-ngomong nih Teh. Kan lu tadi lu bilang muscle mass. Terus dimana lu sekarang ada progression dengan apa namanya. Dengan weight dan conditioning training lu sama Dansen ya. Yang udah di dalam tim Lions juga. Terus dengan perkembangan Rico juga. Waktu itu buat kalian buff match yang gak tau Rico Chen itu. Rico Chen fight di KX1 bisa diliat di Youtube. Nah itu ngaruh gak tuh muscle mass lu. Dari tahun ini dan tahun lalu. Terus sekarang lu harus melakukan weight cut. Itu aman gak sih lu nge-cutnya sama aja. Apa ada perubahan karena lu nambah muscle mass itu. Ada kekurangan juga gak apa lu emang udah ada hitungannya. Ada kekurangannya men. Kekurangannya gue jadi parno sekarang weight cut. Cuman karena kan makin berat lu. Jadi anjir men. Jadi 2 tahun lalu lah waktu gue aktif-aktif itu fight ya. 2 tahun lalu, 4 tahun lalu lah aktif-aktifnya gue fight. Kan gue 2 tahun di OnePret itu kan aktif banget ya. Gue kan selalu ngukur body fat percent gue di saat gue. Sebelum gue water cut ya. Gue tuh kemarin 4 tahun lalu, 2 tahun lalu lah maksimal lah. Gue tuh ada di body weight, body fat percentage itu ada di 14%, 13% itu ada di 81 kg. Oke. Nah tahun ini yang mengerikan dari gue adalah body fat percent gue segitu. 14, 13 sampai 14% itu ada di 85 kg men. Asyik gila. Tahun ini growthnya gila banget. Cuman memang membuat gue sedikit parno ya. Cuman setelah gue beberapa obrolan juga dan kita mulai masuk program juga dan kita kemarin tes juga ke Siniko. Ternyata semakin banyak muscle mass yang kita punya itu semakin gampang ngecut waternya. Oke. Karena muscle itu sendiri kan mengikat glycogen kan. Iya. Ya jadi lebih gampang. Emang kayaknya bener sih. Kalau gue yang penting pada saat cat weight gue harus menjaga ini loh. Heart rate. Gue harus jaga heart rate gue. Begitu udah tinggi. Heart rate gue tinggi terus gue up gas. Kan karena persiapan kan selalu gas mulu kan. Iya. Kalau gue gas. Kalau gue gas. Itu pengaruhnya ke body weight gue parah banget men. Jadi setiap kali gue kecapean ya. Misalnya let's say gue timbang hari ini 83 ya. Timbang 83 nih. Gue kecapean malam ini gue gila-gilaan gue gas. Besok tuh gue bisa naik 2 kg men. Cairan. Bloated. Kayak buk gitu. Iya. Anjir jadi. Jadi semua harus lebih hati-hati lah. Anjir. Susah men susah. Susah. Untung udah ada NCA Indonesia untuk ngebantu lo. Tapi. 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 Itu juga komitmen juga loh. Gue rasa. Gue pola. Pola makan gue berubah banget men. Gila men. Gue 2 tahun ini bener-bener kayak. Sempet lepas landas sih. Cuman. 2 tahun ini bener-bener kayak. Gila gue ngejaga. Intake mikro makro nutrien yang masuk ke tubuh gue tuh. Gila banget cuy. Iya. Apalagi juga lo kalo misalkan udah. Apa namanya. Ngobrolin makanan gitu. Apalagi. Dari lepas landas. Terus kita harus nontrol weight juga. Susah juga gitu. Kayak aneh gitu loh lo. Asli men. Makan bersih lagi tuh. Rasanya gak enak sih. Tapi. Asli. Harus udah lakuin ya. Tipis-tipis. 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 Biar lo. Biar lo kebantu. Lo. Ini. Minum isoprote. Yang udah ada protein. Asli. Kirim dong. Wah. Bisa. Ntar gue kirimin. Gampang. Kirim dong. Isopronya. Biar membantu recovery gue. Asik. Asik. Nah. Lo ngomong-ngomong tadi udah. Apa. Udah sekarang ngontrol makan. Terus ngontrol. Udah ada hitungan. Untuk. Untuk strength and conditioning. Segala macem. Tanpa bahasa-bahasa ini gue. Gimana camp lo. Untuk ngadepin Windry ini. Apa. Seperti. Lo tadi lo bilang. Tahun lalu. Lo masih ngelakuin gitu. Apa. Ada suatu hal yang spesifik. Lo lakuin di. Training camp lo. Untuk ngelawan Windry. Untuk lo comeback. Balik lagi di October 1 Pride nih. Ada. Ada. Waktu gue lawan. Ahong. Itu kan sebenarnya. Gue bekerja keras. Untuk mempertajam striking gue bro. Ya. Cuman memang. Gue sial. Sebulan sebelum gue fight. Gue pendarahan otak kan. Minor injury lah. Gue. Gue ada. Concussion lah. Major concussion. Di otak belakang gue. Jadi gue harus berhenti latihan total. Sebulan kan. Gue cuman cut weight tuang. Itu sebulan. Sorry banget gue potong. Itu karena sparring. Atau ada. Karena sparring. Karena sparring. Nah. Tahun ini. Tahun ini. Tahun ini kan kita mau bentuk. Ekstra kan. Karena gue ngeliat kemarin itu. Gue. Gak maintain kekuatan gue. Power. Endurance. Dan segala macam itu kan gak bagus. Tahun ini kan gue maintain bagus. Tahun ini. Jadi. Gue membuktikan kalau. Memang strength itu. Strength conditioning program itu dibutuhkan banget. Buat semua atlet. Atlet-atlet fight ya. Karena tahun ini. Karena tahun ini. Kita sparring tuh. Sampai tangan gue. Sampai cedera-cedera men. Sampai otot bahu gue. Sempet sobek kemarin. Dua bulan lalu. Gila. Kayak sobek kecil. Karena mukul kekencangan. King. Anjing. Terus knuckle gue sempet. Padahal gue pake 16 oz loh. Knuckle gue sempet bengkak segini men. Sempet segini Ci. Pake Reyes kali lu. Atau Mexican gue. Enggak. Kalau gue sih selalu pake. Hawkeye. Itu. Promo anjir. Promo anjir. Fokus atau Supra ya. Ada berapa manis? Gue Supra. Supra yang baru King. Supra itu sebenarnya. Habis gue fight nanti. Gue kan bulan Juli mau promote Supra. Cara promote gimana. Gue mau bikin. Gue mau. Campaign sama Hawkeye. Pentingnya. Equipment buat sparring. Dan Supra itu menurut gue. Gue kan dulu kolektor glove ya. Jadi kan gue tau. Safetinya glove. Standar paddingnya. Beratnya apa segala macam. Supra itu kalau kita perhatikan. Beratnya. Anti produksi kedepannya. Berat diperhatikan banget. Sistem contour padding itu bagus banget. Buat sparring. Dia tipis kalau diginiin. Tapi kalau dikepal. Kita susah banget bisa nyentuh nakal kita. Udah. Cuman ada beberapa hal yang harus dia benerin lah. Nanti mau ada collapse. Nggak karo sama Hawkeye. Ngeluarin beberapa produk buat sparring. Asik. Ya emang betapa pentingnya equipment itu di hari-hari. Apalagi lu sebagai atlet tuh equipment emang. Asli men. Dirotasiin terus ya gitu. Tapi sebenarnya. Equipment aman itu King. Lebih kepake buat orang-orang yang not atlet justru. Karena orang-orang not atlet. Keadaan fisiknya nggak sebagus atlet men. I see. I see. Bener. Jadi butuh proteksi yang lebih. Ngomong-ngomong nih balik lagi ke topik tadi lu. Camp. Ada beberapa spesifik ya. Mungkin nggak mungkin. Lush. Ada. Nggak mungkin kita share semuanya ya. Nggak nggak. Pasti gue share semua. Oke oke. I don't mind bro. I don't mind. Ada. Ada. Preparation. Spesifik. Untuk Winring nggak. Kebetulan juga. Yes. Citra juga. Udah mulai join. Di family-nya Lions juga kan tuh. Iya. Dinamikanya gimana sih sekarang. Di Lions. Selama lu training camp ini. Dimana juga ada banyak fighter. Yang juga prepare juga barengan. Dinamikanya lucu ya bro ya. Dulu gue harus kembali MMA. Buat ketemu orang-orang yang size-nya sebuah. Oke. Iya kan. Yang berat-berat seguah. Lapan puluh. Sembilan puluh. Nah tahun ini. Anak-anak Lions ngembang semua men. Nge-puff semua. Terus member-member baru kita kayak gede-gede banget. Kayak Riko sekarang jadi kecil. Riko Citra. Gue jadi susah sekarang nyari temennya Citra latihan. Temennya Riko latihan. Riko harus gabung sama the big boys kita. Gue tuh kan ada di lapan tiga sekarang kan. Nah lapan tiga. Lapan lima. Sembilan puluh. Sembilan lima. Sembilan dua tuh adalah berat yang normal disini sekarang. Berat yang normal. Orang-orang pada disitu semua beratnya. Gila. Kasian gue. Ya gimana. Kalau emang mau cari gede-gede kan susah juga kalau di Jakarta ya. Susah. Gue sekarang gampang. Beberapa ada dari kepolisian ada dua orang. Terus ada orang luar juga. Sekarang latihan disini juga. Bagus juga. Dia punya potensial bagus juga. Nanti mereka semua. Team fight kita bakal fight di UFL. Nanti UFL liganya. Hawkeye sama Burn 83. Oke oke oke. Mereka mau join disitu. Ya terus. Tadi spesifik latihan juga gue mau jelasin. Buat nanti ngelawan Windri. Memang gue mempersiapkan. Karena Windri kan memang masih muda ya. Kalau muda itu kan punya keunggulan. Endurance lebih kuat. Nah jadi gue memang mempersiapkan. Endurance fight gue nanti lebih. Dibanding persiapan yang sebelum-sebelumnya. Gue melakukan. Tapi timeline latihan gue sekarang gue bedain. Gue bedain. Kalau orang biasanya melakukan shark tank. Per ronde kan. Per ronde. Lima menit ronde. Istirahat semenit. Terus shark tank lagi. Nah kalau gue. Gue kemarin banyak ngobrol juga sama Coach Mike. Dari Bali Meme yang sekarang bikin Soma. Bikin sendiri. Oke. Nah gue nge-combine. Lima round itu menjadi satu ronde. Oke. Jadi timeline gue misalnya hari ini sparring boxing. Ya. Hari ini sparring boxing. Gue itu 25 menit non-stop. Shark tank. Full power sparring. You get injured or you go home. Nah misalnya itu di hari Selasa. Di hari Sabtu. Gue melakukan latihan wrestling juga dengan hal yang sama. Kalau untuk jangka panjang gimana tuh? Selama lo seminggu. Abis terkelan lo gempor apa kayak udah mulai biasa? Jangka panjang itu gak bagus. Jadi gue melakukan itu sebulan terakhir pas persiapan gue. Nah gue ngebangun. Gue ngebangun si base-nya buat bisa melakukan itu. Gue membangun base-nya. Jadi tiga bulan sebelum fight. Kita tarik balik ya lo ya. Gue bicara agak sedikit sistematik gak apa-apa ya. Santai-santai. Ini singa karo yang berbeda seolah ya. Pakai kacamata. Jadi gue tarik balik ya. Gue tarik menurut persiapan gue ya. Tiga bulan lalu kita ngebikin base-nya itu mudah. Gue banyak ngobrol juga sama Coach Mike ya. Kita ngebikin base di striking itu dengan cara apa? Kita dari tiga bulan ya kita tarik tiga bulan ya. Kita selalu melakukan sparring striking itu 12 ronde tinju. Selalu. Pure striking. Selalu. Full striking. Selalu. Nah, tapi perbedaannya adalah di skipping-nya. Di bulan pertama kita skipping 10 menit. Di bulan kedua kita skipping 15 menit. Di skipping di bulan ketiga skipping kita 20 menit. Sebelum melakukan 12 ronde striking tadi. Oke. Nah, karena kita pengen intensity striking-nya itu sparring-nya sama terus. Jadi skipping-nya kita adjust dengan badan kita sendiri. Semakin lama semakin naik. Emang harus spesifik skipping gak bisa olahraga kayak misalkan circuit training or whatever. Kalau circuit training tuh gini men. Kita banyak otot yang letihnya tuh gak dibutuhkan. Ngerti gak? Jadi capeknya tuh terlalu capek buat kita mukul bisa 100% gitu loh. Iya. Oke. Dan kalau lari, kalau lari kita pakai segmennya lari. Lari tuh impact-nya terlalu besar men. Di persendian di knees. Di persendian di kaki. Yes. Lebih aman skipping. Skipping itu kita bikin sirkuit loh. Oke. Skipping itu kita bikin sirkuit. Let's say kita mulai dari 10 menit ya. Berarti di 5 menit pertama, 10 detik dari 5 menit pertama itu kita sprint. double under kah atau yang kayak mau sprint itu yang cepet atau itu terserah. Terus 5 menit berikutnya setiap menit 10 detik terakhir itu kita bikin sprint terus. Jadi sirkuit juga skippingnya. Nah kita udah masuk di momen 25 menit sekarang. Jadi setiap 5 menit dari 20 menit itu akhir ronde 55 menit itu kita sprint atau double under. 5 menit terakhirnya setiap menit kita double under terus dalam 10 detik terakhir. Gila. Berarti lumayan advance juga ya untuk skipping ini ya? Memang harus orang yang bener-bener udah biasa skipping juga ya? Enggak juga bro. Jadi kalau double under itu ada penggantinya loh. Semua itu ada substitutnya. Oke. Jadi sebenarnya lo tau gak substitut yang paling bagus buat double under apa? Kalau kita belum bisa mengembangkan skill double under. Itu suicide bro. Hah? Kelompat itu? Suicide yang sprint di tempat. Ganti cepet. Iya, iya, iya. Nah kita ganti itu bro. Bisa. Bisa, bisa. Masuk akal sih bener sih. Bisa. Karena kan konsepnya si... Konsepnya si Phil Daru kan lo inget deh. Itu ada ratio-nya. Explosive itu berapa? Buat recovery, active movementnya itu berapa? Nah buat professional athlete, itu dari 1 banding 5 sampai 1 banding 2. Oh. Oke. Jadi kalau 10 detik sprint, 50 detik itu recovery active. Gitu. 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 Konsepnya untuk mendapatkan endurance tuh, Basme. Supaya 5 ronde bisa siap terus. Tapi Teh. Yes. Ada satu hal yang lo kurang persiapan, Teh. Untuk melawan... Apa? Legenda Winry Party 5 ini. Dia... Apa? Lo harus bisa ngalahin joget TikTok dia, Teh. Hahaha. Sialan. Itu tarian-tarian mautnya dia tuh. Hahaha. Karena jujur ya gitu. Winry Party 5 gue udah tau namanya dari lama. Cuman sekarang makin terkenal. Kalo gue misalnya ngomong ke orang nih. Teh. Lawan siapa? Winry Party 5. Oh itu yang main TikTok gitu ya? Itu lebih bahaya. Hahaha. Gue lagi main TikTok juga, man. Gue lagi juga main TikTok. Udah bukan fight lagi tuh. Ntar dia ngambil banyak sebenarnya ambasador juga. Sadis lah. Bang. Tapi semua fighter layak lah. Nge. Marah lo. Tapi ya tadi ngomong-ngomong juga. Teod baru bikin TikTok juga. Pada di Instagram. Apa di Instagram namanya apa? Teodurus Ginting ya TikTok lu ya? TikTok gue tuh. Singakaro 84 ya. Ah. Oke oke. Nah. Lanjut lagi nih. Ngomong dulu. Persiapan lu udah banyak metode-metode nih. Untuk persiapan fight nanti. Ini. Ya. Kira-kira. Lu pengen fight ini menuju kemana sih? Karena kayak. Fight lu try lawan awam tuh. Secepet itu gitu loh. Dan banyak hal-hal yang. Emang mau gak mau lu harus lakuin gitu. Kalau ini. Mungkin lu bisa antisipasi. Atau lu bisa. Mikir pengennya tuh gimana sih. Apa lu mau bawa dia ke cage. Seperti kalau. Di YouTube. Semua collab lu. Atau. Atau. Konten-konten lu yang berhubungan dengan lain. Kan. Lu terkenal sebagai orang yang suka main goal kan. Lu. MMA wrestling banget gitu. Style lu. Apa lu mau kesitu. Atau. Lu mau ground and pound. Atau lu bisa. Tiba-tiba. Ngasih kita surprise. Lu mau main jujitsu gitu. Gimana. Gue. Gue tuh. Jujur ya. Gue jujur ya loh ya. Kalau buat main jujitsu. Itu. Gue tau. Ground fight gue buat. Fighter MMA. Buat fighter MMA ya. Fighter MMA lokal. Ground fight gue lumayan. Cuman. Gue tuh gak pernah pede men. Ngesubmit orang. Jujur kata gue. Gue lebih suka. Kalau di ground tuh. Gue mau smash orang aja. Gue gak peduli sama submission men. Banyak. Banyak hole yang bisa gue liat sebenernya di submission. Cuman kalau gue ambil. Kayaknya. Bonusnya kecil gitu. Ah. I see. I see. I see. Terus. Windry ini kan. takedown artis. Takedown artis. Memang game plan gue. Adalah. Untuk menghancurkan. Pola. Pertarungan dia. Di permainan dia sendiri. Jadi. Persiapan ini. Gue lebih mempersiapkan. Striking dan wrestling defense gue. Jauh men. Jauh men. Persiapan wrestling defense gue. Gila. Tahun ini. Tahun ini gila. Tahun ini gila. Karena. Lo. Selama lo fight di One Pride. Lo offensive wrestler juga ya. Kerjaannya takedown. Yes. Sekarang. Yes. Lo melengkapi game. Lo mumpung ada waktu juga gitu ya. Iya. Dua tahun kan lumayan tuh. Iya. Dua tahun kan kemarin gue lumayan tuh. Mempertajam. Gimanapun juga. Gue pernah punya background. Tinju. Dan gue nemu. Gue nemu video. Kejuaraan nasional. Tinju gue. Jaman dulu. Waktu gue fight 10 ronde. Lawan. Juara Paba. Menurut gue. Not bad. Tinju gue. Cuman udah lama gue tinggalin loh. Iya. Ngerti gue. Dulu juga pas. Jaman-jaman buat para buffmates nih ada. Dulu Theo tuh. Jaman markas ya juga ya. Iya. Iya. Jaman markas sama. Ada legenda MMA Indonesia namanya Jerome Spey tuh. Buat kalian buffmates. Fans Theodorus Ginting yang gak tau tuh. Lanjut ya. Oke. Nah jadi. Gue tuh pengen pengen nge-show off skill boxing gue yang jaman dulu. Gue bener-bener gila-gilaan latihan boxing. Tahun 2 tahun ini sih. Gila loh. Gue bener-bener fokus banget. Puji Tuhan gue ada Rico. Di rumah kemarin. Berapa tahun ini kan. Rico yang konsisten ada di rumah gue kan. Tinggal di rumah gue kan. Nah Rico ini kan power puncher kan. Tapi kekurangannya adalah boxing dia kurang rapih kemarin. Oke. Nah jadi gue punya temen. Dan punya waktu yang banyak. Buat ngebikin si Rico jadi. Lebih taktik kalau gitu loh boxingnya. Jadi dia gak cuman buang pukulan percuma doang. Dan kemarin kan kebukti banget kan. Waktu dia di kicks kan. Kombinasi dia sih ngeri King. Ngeri ngeri. Gue nonton di bawah tuh sampe. Gue sampe marah-marah men sama Rico. Ko. Mana lu janji sama gue mau jab. Anjing dia gak ada jab apa sekali men. Dia maju brawling dong. Gue sampe. Gue ampe kesempatan. Gue bilang sama Rico tuh kayak. Main cantik kok. Jack-Jack. Lu tarik-tarik itu. Si Rico gak ada men. Dia maju. Dia double cover. Maju. Mungkin karena. Ini juga kali. Nervous juga udah lama gak fight. Trust team. Bisa. Bisa. Iya iya iya. Nah. Jadi. Lu udah bener-bener siap banget nih lawan Windry. Menurut gue. Gue siap banget men. Sekarang. Gue pengen tanya nih. Terakhir kayak. Popularitas lu. Bener-bener naik banget nih. Setelah lawan Ahong. Emang. Yes. Rivalitas lu berdua tuh. Walaupun beef lu sebesar apa. Dan resultnya apapun itu. Kedalam bisnis MMA tuh. Sebesar itu gitu loh. Dan lu. Dijadikan benchmark. Dijadikan. Lu berdua. Dijadikan benchmark. Untuk. Fighter-fighter yang lain. Untuk ngepromosikan dirinya mereka sendiri. Secara tidak langsung. Yes. Tapi. On the other side. Di samping sisi gitu. Kita gak bisa. Eh. Avoid. Bahwa. Pressure nya juga. Pasti lebih gede. Gede man. Ya. Untuk lu sekarang. Dan. Mungkin. Ko Ahong juga. Untuk. Melakukan fight berikutnya. Setelah. Fight. Lu berdua gitu. Lu pressure banget gak sih. Untuk ngadepin fight ini. Lawan Windry. Kalo pressure. Gua jujur loh ya. Gua jujur banget nih ya. Jawaban gua jujur. Ini gak ada side war. Gak ada apa. Kalo pressure tuh. Gua gak ada man. Gua gak pernah merasakan pressure. Buat fight di. Di scene lokal gitu. Gua belum pernah merasakan pressure sih. Gua belum pernah merasakan pressure. Terus kedua. Memang. Gua sorry tuh sih ya. Gua mau ngomong sejujurnya aja. Emang. Kalo di Indonesia ini. Kita punya fame segede apapun. Kalo kita gak follow up. Juga gak ada gunanya men. Justru yang harus kita pikirin tuh. Kalo kita gak fight. Gimana cara nge-maintain fame itu. Menjadi penghasilan kita yang baik gitu loh. Menjadi sesuatu yang berimpak ke masyarakat. Dan ada impaknya juga ke kita. Sebagai seorang atlet gitu. Gua lagi banyak berpikir loh. Soalnya banyak banget yang harus gua puter. Karena. Kalo gua cuma bertahan sama fame gua yang ada sekarang sih. I make nothing bro. I see. Actually make nothing. I haven't fight for two years. I haven't make any money. Even not a cent from fighting. Tapi. Memang. Gua nge-maintain. Si nama yang gua dapet kemarin itu. Si Singakaro itu. Brand gua ini. Nge-maintainnya gua lumayan bagus loh. Kemarin. Gua mulai masuk ke talk show-talk show yang ada. Berteman sama orang-orang yang. Lumayan punya pengaruh di social media. Punya fans juga. Fanbase sendiri. Terus gua mulai. Kalo kolaborasi sama. Beberapa brand yang bagus. Terus gua mulai ngerapihin social media gua. Lu perhatiin deh. Bener. Bener. Lu juga udah mulai konsisten. Untuk nge-update social media lu juga. Yes. Gua udah hire beberapa tenaga profesional. Buat khusus Instagram gua doang. Uploadan Instagram gua tuh ada. Gua hire Ranu. Gua si Ranu tuh ngebantu gua banget. Buat foto-foto. Karena dia dateng setiap sesi sparring. Dia ngambil foto footage. Itu kita ambil buat. Buat postingan kita. Tapi tim gua belum lakukan itu. Gua suruh semua tuh. Padahal. Rico gua suruh. Citra gua suruh. Kayak ada yang nge-post. Iya. Dan lu. Fighter yang masuk ke hot seat ya. Di Brava Radio ya. Akhir-akhir ini. Oh. Itu kan karena lu padah juga. Bisa aja lu. Enggak. Kayaknya. Bisa aja lu. Eh. Eh. Itu yang karena rehat juga. Eh. Tapi ngomong-ngomong tadi lu juga sekarang udah konsisten. Lu udah profesional juga di dunia social media. Jadi brand. Udah jadi brand lalu ya basically sekarang. Yes. Nah. Eh. Sebelum gua lanjut ke topik ini selesai. Gua mau nanya. Ini. Gimana nih. Setelah kemarin. Eh. Performance Sahong. Lawan. Eh. Munster. Jadinya sekarang orang udah mulai drop nih. Dengan rematch lu berdua. Ini gua gak. Iya memang. Gua gak manas-manas. Tapi memang. Cuman. Apa namanya. Gimana nih. Menurut lu. Rivalitas lu udah kelar. Terus lu udah nyari orang-orang opponent lain. Atau menurut lu lu bisa run it back. Bersama Hong lagi. Karena dia udah menjadi champion selama itu. Gua. Gua sorry to say ya. Eh. What he did. Is a disgrace of the sport. Dia menghancurkan. Banyak nama atlet-atlet yang sebenernya bisa naik juga. Kalau dia bisa bertanggung jawab sama pekerjaan dia sebagai seorang atlet. Ya maksud gua ya. Itu kan terjadi kan. Karena dia tidak bertanggung jawab sama pekerjaan dia sebagai seorang atlet. Sebenernya banyak loh yang. Yang. Yang drop. Karena hal itu. Termasuk gua. Termasuk omongan orang-orang bilang. Gua tua. Gua gak akan bisa ngelawan fighter muda. Itu kan. Semua karena kekecewaan sama. Yang udah terlewat kan. Udah lewat. Kita gak usah sebut nama lah. Dibilang nanti gua sai war lagi. Gua capek men. Gua capek men. Gua capek soalnya ngejalanin hidup tuh. Kayak. Sakan-akan gua dibayang-bayang dia gitu. Nah. Cuman. Efek. Impactnya tuh gede banget. Kita fighter-fighter. Fighter-fighter profesional. Apalagi kita yang mencari. Dari bidang nama kita dan jasa kita gitu ya. Itu benchmarknya tuh udah dia sekarang man. Benchmarknya tuh dia. Jadi kayak. Eh. Yang kemarin aja gak bisa. Kenapa lu harus bisa. Gitu loh. Terus banyak yang. Gua kemarin. Sponsor gua gua cabut sama dia. Kenapa gua harus naruh di lu. Apa bedanya lu sama dia. Lu kan sama-sama pekerjaan yang sama. Lu kan sama-sama atlet. Nah. Itu hal-hal itu yang. Menurut gua. Kemarin si Ahong tuh. Kurang bertanggung jawab sama posisi dia. Sebagai seorang mantan raja. Gimanapun juga. Dia adalah mantan raja. Betul. Orang mau ngomong apa. Netizen mau ngomong apa. Gua udah gak peduli lagi. Ahong itu adalah mantan raja. Dialah juara pertama. Dan juara bertahan. Dari One Pride MMA. One Pride dari kita masih liat. Calananya bebas. Sampai punya sponsor ada. Apalah gudang garam pro lah. Apalah inilah. Nah itulah. Itu berkat Ahong juga loh. Betul. Tapi kemarin kita down volley juga. Berkat Ahong juga. Dengan performance dia yang sangat jelek. Musi dia bisa maintain. Kalau kemarin dia menang. Kalau dia menang dengan bagus kemarin. Itu gila main tawaran. Rivalitas gua sama Ahong tuh dibakar enak banget. Kalau sekarang. It's over man. Even me. I'm over. I'm done. Jadi. There is no rivalry anymore ya. Di mata lu. No more rivalry. Gua juga udah. Gua kayak. Pas ngeliat kemarin tuh kayak. Lumayan kecewa. Ya dan gua pikir. Saatnya gua move on bro. Saatnya gua move on. Saatnya gua move on. Saatnya gua move on. Saatnya gua juga sekarang. Lagi pada. Mungkin kalau. Sepi man. Lagi. Walaupun sepi ya. Tapi dalam segi teknik. Sebenernya jasa. Maksudnya. Oke. Tapi. Sebenernya. Hunger. Untuk mendapatkan belt. Dari orang yang. Yang megang belt. Sekarang tuh tinggi juga. Kayak. Windri. Alex Munster. Andy A.M. Gitu kayak. Mereka. Semuanya ada passion. Untuk mengerjain. Karir mereka di One Pride. Untuk mendapetin belt itu. Karena emang. Yes. All eyes are on you. Gitu. Berkat. Ya balik lagi. Berkat dari Koahong. Berkat dari Lo. Betul. Betul. Setuju gua. Walaupun tipis dan sedikit. Tapi. Kalau sekalinya main tuh. Kita bener-bener merhatiin banget gitu loh. Banyak orang. Bener-bener. Bener-bener. Nah. Ngomong-ngomong nih dari fight lu. Kalau misalkan lo menang. Langkah selanjutnya apa sih. Dari tadi. Beberapa orang yang gua sebut. Ada gak yang orang bener-bener pengen lo. Kayak. Ayo deh yuk kita coba. Karena sekarang kan life lu ama om udah kelar. Terus misalnya video udah lu lewatin nih. Next stepnya buat lu apa sih. Next step gua adalah. Gua pengen ngemajuin tim gua men. Gua udah gak mikirin diri gua lagi bro. Gua belajar satu hal. Di pandemi ini. Gua gak bisa berharap lagi sama pamor gua. Gua kayaknya. Gua bukan the most likable person. Di. Buat di. Buat di naikin. I see. Because I know my worth. If they don't pay my worth. I'm. I'm not gonna do it. I'm not gonna do it. I'm not gonna do it. That's it. Gua tipe orang gitu kan terus. Tapi. Puji Tuhan juga. Sponsor bisa melihat apa yang gua lihat di masa depan. Menurut gua ya. Jadi gua mau fokus sama. Mau fokus sama tim gua. Pertama. Mau fokus sama tim gua. Terus. Rumah Pluit ini akan dirobohkan tahun ini. Waduh. Yes. Kita mau bikin legit. Lions MMI. Three level storage of gym. With a huge cage inside. Wow. Gila. Di. Lions sekarang ya. Berarti di deket emporium situ ya. Wah. Yes. Lions sekarang rumah. Gua baru mau ngomong kayak. Sebenernya tempat lu tuh udah lengkap juga. Ada mats. Buat kalian nih. Buff meets yang. Yang pengen penasaran Lions tuh isinya apa sih. Yang tempatnya keliatannya tuh kecil. Tapi sebenernya semua alat tuh lengkap. Alat weightlifting lengkap. Mats lengkap. Ada bags juga. Terus sekarang lu mau. Naikin lagi untuk jadiin bener-bener MMA center. Yes. Itu tuh keren. Tiga ratus. Tiga ratus. Tiga ratus. Dua puluh meter persegi. Mau kita pake buat. Tempat latihan. Tiga lantai. Terus di lantai ketiga. Gua mau fokus buat podcast-podcast. Sama. Kisut. Oke. Jadi sekarang. Kenapa gua memilih. Kenapa gua memilih. Kenapa gua memilih. Untuk punya cage gede. Size international. Karena gua mau membangkitkan XCC lagi. Oke. Yes. Lu mau jadiin apex gitu ya. Rumah gua tuh lebih kayak. Lions nanti jadi kayak. Lebih kayak. Tau gak apa. Gym tapi production house sekaligus. Oh iya keren kan. Itu lah. Ada Tasi King. Soalnya jaman kayak gini kan. Iya. Tapi lu tetep tinggal disitu ya Teh. Lu tidur disini. Gua tetep tinggal disini. Gua nanti di belakang. Jadi rumah ini sebenernya. Tanahnya gede banget men. Kan di belakang tuh masih ada studio. Di belakang rumah. Gym tuh masih ada studio. Nah nanti. Studio. Level dua ke atasnya tuh. Tempat tinggal gua di level dua. Level tiganya tuh. Atlet-atlet sini. Oke oke. Gua mau. Yes ada mess di atas. Bener. Oke. Nah. Itu kan future lu as. A. Coach. Kalo as a fighter. Gimana nih. Kalo gua bilang ini di inevitable fight. Lu akan ketemu sama Em. Temen lu. Temen gua juga. Itu. Kalo misalkan lu dapet tawaran itu. Iya temen kita semua lah ya. I'll get it. Kalo lu dapet itu. Lu gimana. Pasti gua ambil. Karena gua sama Em juga udah ngobrol. It's time. It's time. It's time for us to do it. Karena the hype is there. Kalo gua ngelawan Em. Itu hype-nya bagus banget men. Itu hype-nya bagus banget men. Jadi gua sama Em tuh pengen. Kalo pun kita harus fight. The business is good. Gitu loh. Jadi gak cuman kita fight kayak cuman. Begitu-begitu aja bro. Lu ngerti kan maksudnya kan. Ngerti gua ngerti ngerti. Karena ya emang semua fight gitu-gitu aja. Gak cuman. Iya gak cuman it's another fight doang. Gak tapi. The fight that people will remember. Gitu loh. Iya iya iya. And. Itu yang. Mungkin dijadikan kayak. Batu loncatan buat Em Indonesia juga sih. Yes. Semoga lah. Semoga lah bro. Semoga lah. Kita gak tau juga tapi. Gak tau Em gimana nih. Soalnya gua ntar lagi udah mau abis. Yah. Sayang banget. Tapi gak. Bakal. Kontrak gua udah mau abis. Dan gua gak. Berfikir untuk memperpanjang lagi sih men. Berarti artinya lu. Gua tinggal nunggu. Habis fight ini. Gua tinggal nunggu. Kontrak gua abis. Semoga gua dapet fight terus. Semoga. Nah ini juga menjawab pertanyaan kenapa. Sabuk abadi. Sabuk abadi. Ya for me. Sabuk is just a sabuk. My children don't eat from that sabuk. No. Nobody eat from that sabuk. Jadi kalo gua dapet kesempatan. Sebelom gua pensiun. Sebelom kontrak gua abis. Gua bisa fight. Sampai dapet sabuk abadi. Puji Tuhan. Ya kalo gak bisa. Masa mau dipaksa kan. Iya kan. Aneh kan. Aneh sih. Aneh. Bener. Gua gak mau mengkolbankan banyak hal buat. Kayaknya hidup gua tuh lebih. Keluarga gua. Hidup gua. Tim gua terutama ya. Tim gua tuh segalanya buat gua. Karena. Gimana ya. Mereka tuh ada disitu. Di saat gua sakit. Mereka ada disitu. Berdarah sama gua. Keringet sama gua. Jadi kayaknya kalo gua doang yang punya posisi seperti sekarang. Gak adil men buat yang lain. Gua tuh pengen yang lain juga punya kesempatan loh. Iya. Ngerti gua ngerti. Iya. Emang sedikit itu sih kesempatan orang untuk jadi fighter gitu loh. Iya kan. Karena emang tipis banget. Jadi kayak lu mau ngomong apa juga gitu. Iya. Terus kalo misalkan lu udah jadi fighter pun. Kadang hoki-hokian juga. Mau dinaikin apa engga sama liganya. Iya kan. Padahal semua. Semua orang punya kesempatan loh. Iya. Berhak punya kesempatan. Menurut gua ya. Menurut gua ya. Personally ya. Iya. Jadi. Tapi kalo untuk gua ngomong. Kalo misalnya kontrak lu diperpanjang apa engga. Lu pensiun gak? Kalo misalnya gak diperpanjang lu pensiun apa? It. It. We'll see where the road goes. We'll see where the road goes sih. Gua bilang kalo. Yang pasti kontrak gua gak akan gua perpanjang. Itu udah pasti. Tapi kalo. Kalo. Mungkin gua fight lagi. Mungkin kalo nanti. Fighter-fighter sini jadi bagus. Tiba-tiba ada yang fight dimana. Fight dimana. Fight dimana. Yang which is. Mereka latihan sama gua. Personal. Gua spar with them. I train with them. Kalo mereka bisa bagus. Berarti masih ada kesempatan gua dong. Si tua bangka ini. Keren. 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 T. Kita lanjut ke. Ini ya. Ada beberapa. Orang-orang Instagram. Tadi. Nge-reply comment. Ada yang mau comment. Ini salah satunya Radiga Mulyono. Ya sebenernya tadi udah jawab sih. Dia bilang. What's next? Retire as champ. Atau. Ini dibilang. Atau lu ke middleweight. Itu gimana menurutmu? Middleweight. Is a very tempting offer sih. Kalo One Pride ada middleweight. Gua pengen sih. Fight di One Pride. Middleweight. Cuman. Boleh silah lo. Takutnya kalo. Gua fight di middleweight kan. Nanti gua gak champion lagi. Terus. The payment. And stuff. You know right. Those stuff. Gua. Hahaha. Untuk. Lanjutnya. Daheb. Sebenernya ini ngomong aja. Berapa persen. Lu bisa ngalahin Winry. Winry. Kalo. Menanyakan itu ke seorang fighter. Ya pasti semua fighter. Pasti 100 persen. Iya lah. Winry juga pasti jawab 100 persen. Bisa ngalahin gua. Tapi we'll see lah. Tapi yang pasti. Gua akan kasih kalian semua. Performance. The best performance ever lah. Udah that's it. That's my promise. Ya. Jackie Chen now. Underscore. Bilang. Berat badan bang Theo. Untuk saat ini. IG live berapa? Ih. Nah hanya. Ritig. Depo batin. Langsung DM gua aja. Ntar gua kasih rate card gua. Hahaha. Mister seal your girl. Bilang bang Theo. Siap main lima ronde. Siap. Tadi udah dijelasin. Tipis. Tipis. Hadi Afas. Bilang rencana kapan pensiun. Yang. Ya udah. Tadi udah. Dijelasin juga. Mungkin. Abis. Ada. Satu nih. Faisal Effendil 86. Bilang. Cara agar bisa tanding MMA. Menurut bang Theo gimana. Jelasin aja secara tingkat. Secara singkat. Sorry. Oke. Kita mulai dari latihan dulu yang rajin. Yang pasti. Kedua. Rekomendasi dari latih tempat kita latihan. Ketiga. Mencoba dulu di event amatir. Keempat. Kalau udah bisa jadi juara amatir. Pelan-pelan naik ke profesional. Tapi inget. Jangan rakus. Jangan teriming-iming dengan kemenangan sekali doang. Lihat tingkat siapa yang kita lawan. Tingkatnya seperti apa. Cara menangnya seperti apa. Itu akan perlahan-lahan memilih kita untuk bisa lagi ke jadi champion. That's it. Simple. Asik. Wah. Nih. 3 Marti 2. Om aku ada tugas sekolah buat biografi orang. Aku mau buat biografi Om Theo boleh. Gimana tuh boleh lah. DM aja. DM aja. Nih. Terakhir. Karena tadi udah beberapa yang udah dijawab. Gue tambahin lagi. Gue bilang nih. Ini singkat aja ya. Diet Fighter yang ideal gimana sih? Diet Fighter yang ideal tuh gak ada. Sebenarnya. 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 yang udah pasti sih high protein intake sih. High protein intake. Minum banyak air putih. Minum suplemen secukupnya. Sama minum. Sama tidur yang banyak. That's it. Udah. Itu emang konsistensi aja sih sebenarnya ya. Bener. Setuju gue. Iya. Oh ini kita udah ngobrol. Cara tidak langsung udah setengah jam 45 menit nih Te. Ini udah bisa gue tutup. Oke. Untuk terakhir. Lo ada pesen gak. Untuk Windri. Dan lo ada pesen. Untuk Windri dulu deh. Dan abis itu ada pesen untuk fans-fans lo yang. Nonton nih dari tadi gak pernah keluar dari cepek nih. Jadi baik banget yang nonton ya. Iya. Ada pesen nih buat Windri. Pesan buat temen gue. Windri Parti 5. Selamat. Berlatih. Sampai ketemu di cage nanti tanggal 12. It's gonna be fire. That's it. Kalau buat temen-temen yang mendukung. Kalau buat temen-temen gue. Gak ada lah fans gue. Namanya Sobat Singakaro tuh temen-temen gue semua. Udah. Kalau buat Sobat Singakaro di luar sana. Tetap mendukung Singakaro. Jam tanggal 12 Juni nanti fight lawan Windri Parti 5. Terus mendukung ya guys. Sekarang dukungan kalian adalah dorongan gue untuk terus berjuang. Us. Us. Gila Te. Thank you banget udah ngasih waktunya buat live nih di Sabtu-Sabtu gini. Sama-sama bro. Ini time buat lu mah. Wah iya. Ntar gue harus mampir ke Lions lagi nih kayaknya. Isopro. Isopro. Jangan lupa. Iya. Bawa paket sepertinya. Asli. Asli. Sama Juli. Katanya lu mau promoin apa tadi. Ada produk. Kayak gue gak denger tadi lu boleh ulang lagi. Ini. Supra King. Jadi gue sama Hope Eye. Bikin Supra. Itu Hope Eye Fightwear. Iya. Hope Eye Fightwear. Gue bikin kolet lagi. Shin Guard. Kemungkinan Headgear. MMA Sparring Glove. Sama Boxing Glove. Boxing Sparring Glove. Tapi Boxing Sparring Glove nya adalah Supra. Warnanya nanti Thanos. Warna Thanos. Ungu sama Gold. Asik. Asik. Itu Hope Eye Fightwear ya. Kalo gue mau beli Hope Eye. Iya. Beli Hope Eye langsung ke website. Langsung ke website. Hawkeyefightwear.com Kalo tadi. Apa sih. ISO Pro. Lu bisa beli ISO Pro di. DM aja di Instagram. Ada di ISO Pro 23 G. Bisa DM disitu juga. Ada di beberapa outlet. Bisa ditanya di ISO Pro nya sendiri. Teh. Thank you banget. Buat waktunya. Gua yang thank you. Sebelum gue tutup. Ada. Hal-hal yang lagi. Mau lo promote gak? Boleh kasih tau. Ah gak ada. Apa aja. Social media gue sekarang. Jangan lupa. Like. Comment. Nyalain lonceng di Youtube gue. Teodorus Ginting Official. Follow. Instagram gue. Follow Instagram. Hawkeyefightwear. Karena bakal ada giveaway. Giveaway nya adalah. Let's landa. Sinya Karo. Plus tangan. Giveaway nya. Cuman ada beberapa piece doang. Karena Hawkeye. Ntar lagi mau ulang tahun. Terus jangan lupa. Follow TikTok gue. Karena gue baru bikin TikTok. Ramein dong guys. Biar gue cepet kaya. Teh. Always fun to talk with you. See you. You too man. Nanti kalo misalkan udah selesai fight. Gue hampir ketemu lu kali ya. Amin bro. Siap. Oke. Cheers man. Have a good weekend. Have a good rest. Buffmates. Jangan lupa. Follow juga. Karena Theo juga nge-follow. Buffkombat.id Instagram kita. Yes. Youtube channel kita. Buffkombat Media. Ada Theo. Di. Gue juga subscribe. Ya dia juga subscribe juga. Pertama kali. Perdana. Video Youtube. Yang Theo. Ngga ngatain. Lawan sebelumnya. Dia nge-respect sebenernya. Itu cuman di Buffkombat Media doang. Dan. Yes. Ada Training Blog. Lions MMA. Wrestling Day. Juga ada di Buffkombat Media juga. Yes. Kita disponsori oleh ISO Pro. Theo. Angelo. Out. Thank you. Koosh. 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 Hi,